Makkah Al-Mukarrama, 1880, during the Ottoman era Hebo muncul Kakbah di Meta Force, bisa naik haji virtual Tapi sebelum masuk ke videonya, kita mau ngetir lagi nih hias kekalian Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya Ayo kita sama-sama membangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang Meta Force masih menjadi perbincangan publik karena tren dunia virtual ini semakin berkembang Terlebih setelah Facebook mengubah nama sebagai Meta Nama Meta kian mempopularkan Meta Force Setelah keebohan beberapa waktu, dimana seorang perempuan mengaku dilecehkan secara seksual di dunia Meta Force Kini muncul Kakbah yang dapat dikunjungi di alam virtual tersebut Dilansir terpaut, Kakbah versi Meta Force Menjadi kontroversial di kalangan muslim di seluruh dunia setelah acara Virtual Blackstone Initiative Arab Saudi Pada Desember 2021 Apa itu Virtual Blackstone? Virtual Blackstone Arab Saudi membawa tempat paling suci dalam Islam Kedalam Meta Force Yang memungkinkan umat Islam untuk melihat secara virtual Batu yang disebut Hajar Aswad atau Batu Hitam di Kota Mekah Inisiatif ini memungkinkan umat Islam untuk merasakan Hajar Aswad secara virtual Sebelum siarah ke Mekah, kata pejabat Saudi dalam sebuah pernyataan Saat mengumumkan inisiatif tersebut Remsi Bircan, Direktur Departemen Layanan Haji dan Umroh Dianet Membandingkan inisiatif ini dengan tampilan virtual reality dari Museum Arkeologi di Istanbul Seperti berkeliling museum dengan kacamata VR Orang Saudi memulai program perjalanan virtual ini Untuk mempromosikan kabah, kata Birdan Proyek ini dibentuk oleh Badan, Urusan Pameran dan Museu Arab Saudi Bekerja sama dengan Universitas UMM Al-Qur'ah Pendiri proyek ini adalah haramain Yang dapat diterjemahkan sebagai dua tempat suci Mengacu pada Mekah, Madinah dan khususnya dua masjid suci di kota-kota tersebut Kontroversi Kakbah di Metaverse Metaverse merupakan ruang bagi orang-orang Untuk bisa mengakses dunia virtual dari tempat mereka masing-masing Pengguna dengan bebas mengunjungi tempat yang mereka inginkan Nah, kalau Kakbah sudah ada di Metaverse Lantas muncul pertanyaan bagaimana kalau ibadah haji juga dilakukan di Metaverse Topik ini cukup ramai di Timur Tengah namun tidak sampai di Indonesia Mengenai kontroversi ini, ulama Turki sampai angkat bicara Diwartakan Huriyet Daily News Turki Departemen Urusan Agama Turki Diyanet melakukan pengkajian dan mengeluarkan keputusan Bahwa mendatangi Kakbah di dunia Metaverse tidaklah dianggap sebagai menjalani ibadah haji Haji di Metaverse tidak bisa terjadi Umat bisa mengunjungi Kakbah di Metaverse Namun ini tidak akan dianggap sebagai ibadah Kata Renzi Bircan Ibadah haji tentunya harus dilaksanakan di dunia nyata Sedangkan melihat atau mengunjungi Kakbah lawat VR Dianggap serupa dengan layanan VR lainnya Sebagaimana kita mengamati museum dunia Dunia Metaverse Metaverse adalah Istilah yang merujuk pada dunia virtual Dimana manusia bisa melakukan segala macam aktivitas Bayangnya kehidupan nyata karena adanya bantuan perangkat canggih Metaverse menampilkan dunia komunitas virtual Yang dibangun agar saling terhubung satu sama lain Di sini Orang-orang dapat bertemu Bekerja hingga bermain Bahkan bertransaksi jual-beli Bayangnya dunia nyata berkat bantuan teknologi augmented reality Dan virtual reality VR Terima kasih kerana menonton!